Kita mau ke ujang rojah, anu didamal, salur namanya Kesidamal ya, nah? Alhamdulillah Didamal, kapan-kapan kan iyo gitu, longok bapak Longok kan bapak Tuh, jangan longok bapak, bapak toh sehat Bapak toh sehat ya Bapak toh sehat ya Bapak toh sehat ya Bapak toh sehat ya Aduh Bapak toh sehat ya Assalamualaikum Hai Kang Alhamdulillah Damang Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat sehat, sehat pak Bapak toh selami dekat dia ya Bapak toh selami dekat dia ya Aduh Bu, damang Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Tidak lama saya gak mampir disini Alhamdulillah kita hadir ini Diayasan darulisan ini Diayasan darulisan ini Luar biasa beliau ini Maksudnya langka ini kan Artinya Pembina Saudara-saudara kita yang Kategori PDGJ gitu kan Dalam gangguan jiwa dan sebagainya Ternyata Hari ini kita bisa hadir ya Alhamdulillah Saya ingin langsung melihat Fasilitas gitu kan Pembinaan-pembinaan Dan saudara-saudara kita Bukan apa-apa kita ingin Apa Ya mungkin sahabat-sahabat Budi Nanti juga Banyak yang tersentuh Termasuk juga dari pemerintah daerah setempat Karena kita tahu kan Sangat Langkah lah orang yang Mengelola Apalagi mohon maaf gitu kan Kalau kategori Orang gila Kena gangguan Jangankan Ngurus Ketemu saja Kadang-kadang kita Takut Suka ada rasa takut gitu kan Betul Pak Ji ya Betul 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 Banyak ya Sampir 300 ya dengerin Iya Disini hampir 300 pak Yang dirawat Ya termasuk hampir Empat puluh Persenan itu Enggak ada keluarganya Nah Artinya mungkin Enggak dibuang gitu kan Terlantar Terlantar Ya di jalan Yang dipasung Ya ditinggalkan keluarga Alhamdulillah Disini Mereka Ada kemajuan Kesehatan Termasuk ya Layak lah Alhamdulillah Dimanusiakan Boleh kita lihat Pak Haji Siap-siap Ayo kita lihat dulu Kamar-kamarnya Kamar ini Kamar-kamarnya Ya Aduh 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 Pak Ji Bu Haji Ya Ini nih Ini bergabung ya Pak Haji Dengan Alhamdulillah Kami disini Memang Disatukan sama keluarga Dengan rumah Dengan rumah Tepat tinggal sendiri Betul Ini Bu Haji Istri Jadi satu Untuk Mempercepat penyembuhan juga Karena mereka Merasa dirangkuh Gitu kan Merasa di manusia Tidak terpisahkan Tidak terpisahkan Jadi Alhamdulillah Keluarga Perkembangan Menurut sehatnya itu Bagus Ini sama Iya Ini yang Yang dirawat-dirawatnya Bergabung semua Iya Udah-udah Assalamualaikum Semua Alhamdulillah Sehat-sehat semua Iya Sama juga Iya Nah Ini Kamu Kamar Bentar Jadi Kamarnya Ini Semua Kamar Kamar Ini Sama dengan Rumah keluarganya Yang Pak Kiai Di sini Dia yang guru Tidak memisahkan Iya Jadi tujuannya Supaya mereka itu Sudah seperti biasa Ya Seperti ini Kamar yang Udah mulai Sehat-sehat ya Sama Kaya kita juga Sangat manusiawi Cukup representatif Tempatnya Kalau yang udah mulai sehat Ya Pastinya seperti ini Tapi kalau yang masih ngamuk-ngamuk Masih 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 Ada beberapa ini ya Ya Jadi ada tingkatan-tingkatan Nah Bisa nanti ke atas Nah Di sini juga ada beberapa Tiga tuh kamar itu Tempat Kita ke atas ya Bu Bu Ijin ya Berapa kamar ini yang di rumah Di rumah Yang di rumah sini ada 11 kamar 11 kamar 11 kamar yang di rumah Sudah terisi semua Sudah kaya Apa nih Ini tuh Ini kamarnya Ini masih perempuan ya Kamar perempuan yang di dalam sini Kamar perempuan semua Tidak ada yang ini ya Lagi di luar Lagi di luar Lagi di luar semua Oh ini kamarnya ya Ya Ini kamar barak Bisa 10 orang Ya Ini kamar Ya ya Assalamualaikum 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 Ini Disini bisa 10 atau 20 orang Disini 15 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang Disini Cukup lah Masih luas Ya Masih lahat Nyuci sendiri Nyuci ada Tukang cucinya Ada tukang cuci Kecuali kalau udah mulai sehat Mereka bisa nyusi sendiri Ini juga sama kamar? Sama, ini kamar-kamar juga Cuman udah mulai kamar-kamar Ini Ini yang masih agak ini Nah Kamarnya yang ini Tingkatan yang masih agak Kotor lah Tergantung pasien lah ya Termasuk ini semua Iya sama 1, 2, 3 Kalau yang begini yang paling Disesuaikan Yang ini mungkin yang dianggap masih berat Masih berat Masih 50% ke bawah lah Persentase kesembuhannya Itu juga sama Nah itu 60-70% Udah mulai bagus Udah bisa diarahkan 100% 100% ke bawah 90% lah Nah 90% Udah mulai ke bawah Udah mulai ke bawah Langsung berbaut dengan masyarakat Bisa keluar Keluar gitu Alhamdulillah Jadi langsung Apa Beradaptasi langsung Dengan masyarakat Jadi Seolah asimilasi lah Supaya cepat ya Gitu kan Ini musholahnya Mau dilihat dulu Boleh Di mana musholahnya Ini musholahnya Di sini pak Di sini tempat ngebina Pengajian Solat berjamaah Di sini Rutin Jadi sehari Solat berjamaah Selalu berjamaah Harus 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 berjamaah Habis sholat Jikir-jikir Sebelum sholat itu Sebelum sholat Sebelum sholat Sama habis sholat Jikir-jikir Terus Ini bisa menampung 100 ya Kurang lebih 100an lah Gitu di sini Jadi Subuh Jam setengah Sudah persiapan Siapan bangun Sebelum sholat Subuh Setelah subuh Jikir-jikir Habis sholat Subuh juga Jikir juga Setengah tujuh Pada mandi Tuh Mandi semua Habis mandi Jam tujuh Keluar Elahraga Ada yang pakai seragam Ya itulah Ada Kalau makannya Jam berapa Makannya setengah Sembilan Makan sendiri Sendiri Atau Rangsum Atau Kalau yang Udah 90% 80% Bisa ngambil Ke dapur Langsung Langsung Dengan keluarga Dengan keluarga Bareng Seperti itu Kalau misalnya Yang masih ini Ya diatur Kita lihat Yang disana Ini diantaranya Tempat yang Laki-laki Oh disini Terus disana Di pinggir musholah Itu di atas Jadi ini Tempat Laki-laki Terus di depan Nanti kita bisa lihat Kamar-kamarnya Ini yang laki Ini Kamar yang laki-laki Oh ya tadi dapur Belum dilihat Oh dapur Dapur tempat masak Pakailah Pakai Pakai Ini termasuk yang sudah 70% Ini 70% 80% Di sini Kamar Aduh Sehat Di sini Ini kamarnya Ini kamarnya Termasuk juga Berapa orang 7 7 7 7 7 7 3 orang 3 orang 2 orang Bukan 7 Ini sama Ini bagus Kamarnya ini Ya bagi yang udah Agak mendingan lah Gitu Luar biasa Pak Ji Kamar mandi Kamar mandi Tiap kamar Tiap kamar Ada kamar mandi Kamar mandi Tiga kemana-mana Iya Alhamdulillah Ngelola Kan Kenapa kita Saudara kita Ini Yang memang butuh Butuh perhatian Perhatian Khusus Iya Nyerangan dia Iya Ayo Tinggalin kan Dia Tapi pengawasan Biasa di dianya Mohon Pengawasan Biasa di dianya Biasa di dianya Ayo Pak Ji Aduh Ini Kuat-kuat Ini kuat Kuat Ini biasa pengajian Iya Tempat pengajian Tempat olahraga Iya Sini Inilah Jadi Kami Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Saudayana Ya udah Cukup ya Itu Itu Nangkring Daramang Serena Alhamdulillah 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 Ya Pak Ya itu Pernah Di Eh Tadi Ya mana Eh Anu di Kurungan Kubus Basir 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 mana Basir Bisa di Ini Pak Bisa di Ajak Kumprol Basir Basir Sehat Alhamdulillah Nah ini Basir Pak Dulu ini Di Kurung Kurung pakai besi 14 tahun Oh Ya di Kerangkeng besi Dimana lemurnya Diambilnya di Kuabit itu Gernong Orang tasik ya Sekarang udah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Ini sempat 14 tahun Dikurung pakai besi Kandang besi Dipasung Dipasung Di dalam Di besi 14 tahun Alhamdulillah ya Alhamdulillah Udah sehat Ya Inget Buka budak Gaduh budak Gaduh Gaduh Emu Emu Sekarang ngobrol Kumah Sekarang ngobrol Assalamualaikum Assalamualaikum Kau Keluarga Ami Anu Ayah Di Siampan Di Anggobras Taman Sari Taman Sari Mudah-mudahan Andina Sarehat Amin Amin Alhamdulillah Sehat Terus Dilongok ke Pak Wali Pak Wali Akhirnya sama Haji Budi Haji Budi Apal Apal Teterangan 14 tahun Gaduh budak Punya anak Gaduh Saya anak 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 Rojak Alhamdulillah Terus em Kelongok Bapak Kelongok Bapak Itu Tengok Pak Ujang Rojak Anu Didamal Alhamdulillah Kapan-kapan Lomok Bapak Lomok Bapak 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 Sehat Disadong Disadong Sudah lama Disadong Setahun 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 Sekun Nomornya Betak di Bokad Ya Teng? Iya ya Galak Gatak Ini Pak Di Kurung Sama Sama di Kurung Di Kurung Di Kerangke Kayak Katang Kambing Berapa Tahun Dua Tahun Alhamdulillah Sehatnya Dia Gaduh budak Tenggaduh Sberi ji Saramina Dua Di Surabaya Dua kali Dua kali nikah Enuditasik Enuditasik Nyaunya istri Meninggal di Surabaya Apa? Nya Dua di Tasik Ayaknya Ayaknya Serai Berspisah Sehat 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 Alhamdulillah Tapi sehat kan Pak Haji Dia kan Ngao Sholat Ketinggalan Awal waktu Ya Tepat waktu Ya Mudah-mudahan Secepatnya pulang Dengan keluarga Coba Salawat Bisa Salawat 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 Salat 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 Allah Allah Alayasin Habibillah Salat Allah Salat Allah Alayasin Habibillah Allah bismillah wabilhadi rasulillah wangkulimu jahidillillah biahlil badriya Allah Allah bisa selamatnya dilatihku yang sangguruh diri akan Alhamdulillah Alhamdulillah sehat saya ya saya bakar rukotnya Oh ya manu di Garut ya maya anu pembakaran pembakaran ruko ya maksudnya ruko habis cuma enam aja kumaha sehat-sahat saya Nudin saya Nudin kudus saya tuh tuh di loko kebali yang dulu sama Poni Oh iya 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 mulai ngalambung ngalambungnya tapi enak makan tersehat kan ini kenyataan betul-betul siap lah Alhamdulillah di Garut di mana di mana Raja wana Raja ya ya kadu-budak ngadu suci dilu baradak beret Atau sebutosh IncuAD bernya badai syukurlah sehat bingah ya tepang ngobrol emot keluarga seketnya sepertahun di dia setahun ya kesehat ketinggalin nanya yuk aduh luar biasa luar biasa ini sahabat-sahabat budi pembinaan Pak Haji Eyangguru kita saudara kita yang pernah sedikit tidak terganggu serah apa kejiwaan ternyata kita ada tiga tadi ya salah satu contoh perkembangan yang sangat baik saya bukan ahli kejiwaan tapi dari mengingat nama saja keluarga dan anak ini sudah bisa menggambarkan dia sudah memorinya sudah ingat kan dan ingat kembali ke keluarga ada yang bisa mesolawat dan sebagainya ini luar biasa ini ini perlu apresiasi dari kita semua untuk yang guru K. Haji Maman di Heasan Darul Ihsan ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton